Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Kleris Kianugra Saya dari PJKR 1E Akan menjelaskan teknologi tentang persendian Persendian ialah tempat berhubungan antara tulang-tulang Atau antara tulang dengan tulang rawan Secara fungsional, sendi dibagi menjadi Satu sinartrosis Yaitu sendi yang tidak dapat bergerak Dua amperstrosis Yaitu sendi yang pergerakannya sedikit Diastrosis Yaitu sendi yang bergerakannya bebas Secara struktual, sendi dibagi menjadi tiga Yaitu fibrosa, tulang rawan, syenopia Fibrosa mencakup sutura syendomosis, komposis Dua tulang rawan Mencakup syendrosis dan sybis Dan syenopia Permukaan tulang yang bersendi diselaputi oleh selapis tulang rawan Selanjutnya macam-macam sendi Sendi peluru edartrosis Persendian yang memungkinkan pergerakan segala arah Contoh hubungan tulang lengan atas dan tulang gelang pinggul Sendi engsel Dilumus persendian yang memungkinkan gerak satu arah Contoh sendi pada lutut dan siku Sendi putar atau trokoidia Persendian yang memungkinkan gerakan berputar Rotor rotasi contoh hubungan tulang Tengkorak dengan tulang belakang atlas Sendi pelana sekralis Ujung tulang mementuk seperti pelana Contoh sendi pada tulang ibu jari Dengan telapak tangan sendi elips Sendi elips soeda Kedua ujung tulang mementuk opal Contoh pergerakan tangan Lalu ada sendi geser berupa pergeseran pada tulang Contohnya gerakan pada sendi-sendi Di antara tulang-tulang kaprelia dan kaprelia Gerakan pada sendi bergeser berupa pergeseran antara tulang Contohnya gerakan pada sendi-sendi di antara tulang-tulang kaprelia dan transelia Terjadi pada sendi geser Ekstensi berupa gerakan penelusuran sendi Terjadi pada sendi engsel Contohnya ekstensi sendi lutut Flexi berupa gerakan pembonggokan terjadi sendi pada sendi engsel Contohnya flexi sendi jari-jari Lalu ada juga abudiksi berupa gerakan yang menjauhi sumbu tubuh terjadi pada sendi peluru Contohnya mengangkat lengan ke samping Aduksi gerakan yang mendekati sumbu tubuh Gerakan ini berlawan dengan abduksi Rotasi berupa gerakan berputar terjadi pada sendi putar Misalnya gerakan kita menggelengkan kepala Atau sir kumulisi gerakan di mana ujung di setel Satu tulang membentuk satu lingkaran Sedangkan ujung proksimalnya tetap terjadi pada sendi peluru Contohnya gerakan memutar lengan satu lingkaran Mengitari bahu Koronasi gerakan memutar lengan bawah Untuk membalikan telapak tangan Sehingga telapak tangan menghadap ke bawah Bila lengan ditaruh di atas meja Supinasi gerakan yang berlawan dengan pronasi Protaksi gerakan mendorong mandibula keluar Retraksi gerakan mandibula ke dalam Beberapa kelainan klinik Satu faktor kolumna petebralis Sering terjadi pada T12 sampai L2 Karena terjatuh dari tempat tinggi dan mendarat dengan kaki atau pantat Sering disertai diselokasi dan kerusakan mendorong sipanileis Ataupun syarap-syarap dapat menyebabkan kelumpuhan Selanjutnya efek-efeknya hernia nukles, porpolis, diskus, interfebralis di bawah L4 dan L5 Sering terkena tekanan berat Misalnya mengangkat beban yang berat Sambil membungkuk Selanjutnya ada kipahosis Bungkuk yang terjadi karena infeksi TBC Beta beraya atau proses penuaan osteoporosis Osteoporosis atau esteomalaisia Lalu ada lordosis Sebaliknya dari kiposis Disini lengkung lumbar melengkuk Kedalam terjadi karena perut besar Dan perut pada obesitas ataupun kehamilan Lalu ada skrosis Bila kolumna petebralis Memungkuk ke arah samping mementuk Kurup S Lalu ada atletis Peredangan Peredangan sendi tulang rawan Sinopia Ilagmen Lalu ada juga Rehumstrematik Segala sesuatu yang berhubungan Dengan rasa sakit dari alat gerak Yaitu otot tulang Ilagmen Sinopia Sendi disebut diskolasi lepas sendi Bila sendi terlepas dari tempatnya Disertai dengan sobeknya Ilagmen Lalu ada Sprint Atau kesleo Salah urat Bila sendi terperintip Disertai terlukanya Katsula Fiborosa Ataupun ilagmen Tanpa terjadinya di lokasi Lalu ada juga Strain keadaan Dimana otot terlalu diregangkan Karena beban terlalu berat Sehingga terlalu sakit Lalu ada juga Teknisi leblow Serta disertai strain otot-otot dan urat lengan Bawah Yang menimbilkan Sakit di ujung bawah Leteral Comerous Epic Leteris Sering terjadi Pada pemain tenis Terima kasih Terima kasih.